Operasi jantung terbuka pertama di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sudar Sodikalwar berhasil dilakukan oleh tim dokter rumah sakit tersebut. Pasien bernama R. Hutapaya yang menjalani operasi pada 25 November dinyatakan sembuh. Pasien tersebut diperbolehkan pulang oleh perwakilan tim dokter Dr. Alvin Ariano Sani SP BTKV dan Dr. Gusti Ayutemi Vidianto SPJP, Rabu 30 November 2022. Operasi berjalan lancar sesuai yang diharapkan dan pasien hari ini sudah bisa pulang, kata Dr. Alvin. Sementara itu, Dr. Temi mengatakan, setelah diperbolehkan pulang, pasien tersebut dijadwalkan untuk kontrol kembali. Secara umum, kondisinya seperti yang kita harapkan. Pasien kita jadwalkan untuk ke poliklinik jantung dan rehabilitasi minggu depan untuk dievaluasi kondisinya. Secara keseluruhan, operasi berhasil seperti yang diharapkan, jelasnya. Direktur RSUD Sudarso, Yulia Stuti Saripawan mengatakan, hal tersebut merupakan satu keberhasilan pihak rumah sakit. Ini satu prestasi yang membanggakan, semua momentum ini menjadikan pelayanan Sudarso lebih baik, ujarnya. Sementara itu, pasien jantung R. Hutapia bersyukur operasi yang dijalininya berhasil. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi tolak ukur pelayanan prima yang dilakukan pihak RSUD ke depan. Saya bersyukur, ini merupakan mukjizat saya bisa dioperasi pertama di Kalbar, katanya. Dia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang meningkatkan fasilitas rumah sakit tersebut menjadi lebih baik. Dengan penambahan unit layanan yang sebelumnya belum pernah ada. Pelayanan di sini untuk mengeliminir tumpukan pasien jantung asal Kalbar di Jakarta, ujarnya. Di sisi lain, hal ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Kalbar. Sehingga, tak ada lagi pasien yang berobat ke luar negeri, terutama di Kucing. Ini adalah terobosan Bapak Gubernur berserta jajaran dan Ibu Direktur di Rumah Sakit, yang berupaya keras agar ini bisa terwujud, ujarnya. Dia pun mengajak warga Kalbar agar memanfaatkan fasilitas kesehatan terutama penyakit jantung ini, dengan melakukan cek kesehatan menyeluruh dan rutin. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada perawat di ICCU yang melayani saya dengan tulus. Ramah senyum tanpa pamri. Pemerintah juga, semoga ke depan sukses tandasnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!